jumpa lagi dengan bos biografi orang sukses dan saya punya banyak cerita tentang biografi orang sukses kali ini saya mau bercerita tentang Mark and Spencer tapi sebelumnya jangan lupa subscribe like dan share dulu ya Michael Marx lahir di Belstok Polandia ibunya meninggal tak lama setelah melahirkan Marx sejak itu ia dibesarkan oleh ayah dan kakak perempuannya pada tahun 1881 keadaan di Polandia sangat kacau ayahnya meminta Marx untuk segera meninggalkan Polandia dan pergi ke Inggris sesampainya di Inggris Marx mulai mencari pekerjaan ia pun berkenalan dengan Isaac Dewhirs pemilik sebuah toko besar AJ Dewhirs Isaac pun memberi Marx modal untuk berdagang Max pun kemudian menjadi pedagang keliling tanpa disangka ternyata Marx sangat pandai berdagang barang-barang dagangannya yang diambil dari toko Isaac selalu habis terjual di tahun 1884 uang tabungan hasil berdagangnya digunakan Marx untuk membuat kios berjalan yang dapat digunakan untuk berjualan di bazar atau pasar terbuka sebagai pedagang keliling Marx seringkali menemui banyak hambatan tapi Marx tak pernah putus asa dan terus bekerja keras bahkan tak lama kemudian Marx sudah mampu menggaji beberapa karyawan berkat kerja keras Marx beberapa bulan kemudian Marx sudah bisa membuka sebuah toko miliknya sendiri di daerah Cardiff dengan nama Max Cardiff tahun 1886 Michael Marx menikah dengan Hannah Cohen berkat dukungan dari istrinya Marx mulai memperluas usahanya dia membuka beberapa toko lagi di Castle Ford Whitefield dan di Birkenhead Isaac Derweer mengenalkan Marx pada Thomas Spencer Spencer yang pada saat itu masih bekerja pada Isaac diminta untuk membantu Max di bagian keuangan Max sangat menghargai pendidikan supaya anak-anaknya mendapat pendidikan yang baik pada tahun 1897 mereka pindah ke Wegan di tahun 1894 Max menawarkan sebagian saham usahanya kepada Spencer atas izin dari Isaac Spencer pun keluar dari perusahaannya dan menjadi rekan usaha Max Max dan Spencer pun kemudian menjadi rekan kerja yang sangat kompak kekompakannya dan kerjasama mereka membuahkan hasil di tahun 1903 sudah terdapat 40 cabang toko Marx demi kelancaran dan usaha mereka Marx dan Spencer memutuskan untuk pindah ke Manchester dan mendaftarkan usaha mereka menjadi sebuah perusahaan tahun 1903 berdirilah perusahaan Marx & Spencer atau MNS Hai di perusahaan Marx & Spencer mereka berdualah yang menjabat sebagai pimpinan perusahaan di tahun 1903 beberapa bulan setelah berdirinya perusahaan MNS Spencer mengundurkan diri karena kesehatannya yang sudah tidak memungkinkan lagi sejak itu Marx bekerja seorang diri Pak lama setelah pensiun Spencer meninggal dunia di usianya yang ke-53 tahun sebelum meninggal Spencer menitipkan MNS kepada Marx agar MNS dapat terus berkembang Marx sangat kehilangan seorang rekan dan sahabat yang baik di akhir 1907 perusahaan MNS telah memiliki 160 cabang yang tersebar di Inggris dengan bertambahnya beberapa tokoh tugas Max semakin berat Max bekerja siang dan malam tanpa memperdulikan kesehatannya karena kelelahan Max pun kemudian jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 31 Desember 1907 di usianya yang ke-44 tahun kepemimpinan MNS pun diberikan kepada Simon anak Marx simuan membuat banyak perubahan yang membuat MNS semakin berkembang simuan juga ikut membuat serangkaian toko besar dan superstore yang idinya berasal dari kunjungan simuan ke Amerika tahun 1942 MNS terkenal dengan reputasinya yang baik di tahun 1932 MNS mendapat sebuah kehormatan di kunjungi oleh yang mulia Ratu Inggris MNS selalu menganggap karyawan adalah keluarga di masa perang dunia kedua MNS banyak menolong keluarga karyawan yang ditinggal perang oleh suami dan ayah mereka Michael Marx dan Thomas Spencer adalah seorang pemimpin yang bijaksana mereka selalu bekerja sama bekerja keras dan terus berkembang hingga kini Hidup ini penuh dengan keajaiban dan keajaiban itu datangnya dari diri kita sendiri dengan tindakan yang terus-menerus Michael Marx dan Thomas Spencer Michael Marx Michael Marx Michael Marx Michael Marx Michael Marx